Ya Mbak ya, saya insya Allah saya komit dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi saya, jadi saya boleh menerangkan kronologis, Mbak silahkan Ibu. Baik, jadi peristiwa yang terjadi pada Jumat 16 September, tepatnya pukul 19.30, memang ada tawaran antara siswa SMA Negeri 6 dengan SMA Negeri 70. Ini bundaran Juntik, berlaku selama sekitar 10 menit. Setelah selesai, ada peliput atau reporter dari Trans7 yang sedang makan malam, kemudian akan mengambil gambar Jepang SMA 6. Pengakuan Bapak Oktaviyari dari Trans7 ini, beliau mengalami bahwa sebahagian dokumen atau asetnya diminta secara paksa oleh pederobol siswa. Nah, ketika beliau datang kepada kami, hari Senin tanggal 19 September, pukul 9 pagi, saya mengatakan bahwa Bapak Oktaviyari dari Trans7 tidak bisa mengklik bahwa itu adalah murid kami tanpa satu bukti-bukti yang jelas, seperti misalnya kartu tanda pelajar siswa yang saya tanda tangani pada 2024 siswa. Dengan pembicaraan yang sangat komunikatif dan interaktif, saya, kejadian manajemen SMA Nama Hakam, dan Bapak Oktaviyari, kita akan memutuskan semua bahwa Mas Oktaviyari nanti akan kita bantu fasilitasi melalui metode konseling kami, kalau memang itu anak datang manam, tentu akan mendapatkan tindakan setelah tanda-tanda sekolah. Sayangnya, pukul 9 itu di depan sekolah kami sudah ada sekitar 50 orang yang mengatakan selamatkan wartawan. Kenapa saya demikian menyampaikan, Mbak? Karena tidak ada satu orang pun yang menunjukkan ID card dari media mana. Sehingga tanda tanya besar, ketua satu saudara panca dari media Indonesia hanya menggunakan baju MI, tapi tidak ada identitas card. Yang kedua, mereka akan menghadapkan unjuk rasa atau unjuk rasa keperhatian tanpa surat izin dari instansi yang berwenang. Tapi karena saya, pelayan masyarakat, saya terima. Sesudah ada kesepakatan titik semua antara saya dengan Mbak Oktaviyari, saya sudah punya kesepakatan keluar, anak-anak akan langsung pulang. Tetapi di luar, mereka dipancing oleh orang yang mengaku wartawan atau reporter dengan ucapan, mana nih kalau lu anak menang, kalau berani, satu lawan satu. Lalu murid kami juga dipukul pakai helm dan sebagainya, diprovokasi, terpancing emosi. Jadi yang memulai adalah kelompok orang yang mengaku wartawan. Taksi adalah Bapak Kapolsek Kebairan Baru dan Bapak Kapolsek Dekatan Selatan. Begitu, Mbak. Jadi kami di sekolah sangat merasa dirugikan dengan berita yang dilansir, dengan sangat tidak jujur, dan saya, Sardarwati, penanggung jawab dan selama akan bersedia pada sumpah jabatan saya, dan saya menjalankan perintah atas kami berdasarkan undang-undang yang memayungi hukum untuk anak-anak kami. Demikian, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Jadi Ibu sampaikan bahwa berita yang mereka ini tidak benar ya, Bu, ya? Ya, karena selalu sepihak yang mana mengeroyok, kok tidak di foto bahwa anak kami dipukuli, dan bagaimana mereka naik-naik ke pura sekolah kami, sampai anak-anak kami tersinggung, karena lambang dari sekolah kami pun diinjak dengan kakinya, karena dia naik sampai ke top group dari sekolah ini. Ini tidak bisa, tidak etis, kalau memang seorang wartawan rasanya tidak terdizi itu. Iya. Ibu juga mendengar yang tadi Ibu sampaikan bahwa pada Jumat 16 September ada tawuran antara SMA 6 dan SMA 70, ya, Bu, ya? Itu saya mendapatkan berita. Dari petugas sekuriti saya, karena saya pulang tepat jam 19.00, saya pulang jam 7 malam, sudah saya pastikan kondisi sekolah saya sepi, tapi mungkin siswa berdatangan lagi dengan bagi bebas. Ya, setidaknya ketika Mas Oksa mengatakan film atau kasetnya dirampas oleh anak SMA 6, saya tanya identitas kisik apa yang Mas dapatkan. Jadi, saya dengan Mas Oksa sangat komunikatif, dan kita berdua pihak sekolah dan pihak terang setuju sudah mendapatkan titik temu. Sayangnya dipicu oleh, ini ada orang yang merasa punya kepentingan, Mbak, dan anak-anak saya dijadikan korban. Iya, kepentingan yang Ibu duga apa ini, Bu? Iya, kepentingan interes orang itu berbeda, Mbak. Sudah tahu kan SMA 6 dan SMA 70 ini terletak di tempat yang semua menjadikan incelan orang. Kita tahu bersama. Dan ini sekolah-sekolah yang sangat populer. Gitu. Baik. Iya, lalu menganggapannya Ibu sendiri mengenai aksi situ SMA 6 yang melakukan aksi pengeroyokan terhadap wartawan, bagaimana, Bu? Iya, mereka kalau dikatakan menganggap pengeroyokan, mereka dimulai, Mbak. Ada reaksi karena ada aksi yang memicu. Aksi kami lengkap, CCTV saya punya dokumen. Bagaimana guru saya juga dipukul pakai mangkok soto. Anak-anak kami marah ketika guru favoritnya dipukul pakai mangkok soto oleh orang yang mengaku reporter. Anak-anak marah. Karena kami sangat menegakkan tantun di sekolah ini. Semua menghormati guru dengan amat tantun. Saya mendidik karena saya pun alumi 6, Mbak. Jadi saya 31 tahun lalu dididik oleh guru-guru saya di sekolah ini. Maka saya pun mendidik anak-anak saya dengan bermendiknat yang berlaku. Begitu, Mbak. Ya. Buka terwati ini ada juga sejumlah akun yang seperti diketahui beredar luas atas nama akun Gilang Perdana. Dan U12 sempat berisi ungkapan berupa pengakuan aksi pembukulan terhadap wartawan. Komentar Ibu bagaimana, Bu? Ya. Sesudah anak itu kami hubungi malam, pukul 22.45, dia mengatakan, saya tidak mempunyai akun seperti itu, Bu. Jadi nama Gilang Perdana itu juga dipelesetkan. Tapi berkembang wacana juga, ada juga yang melihat bahwa anak itu kesel karena melihat gurunya dihujani atau dikumpai mangkok soto. Ada saksi yang mengatakan, anak itu marah gila guru-guru disumpahin soto bajunya sampai tenang mangkok kepalanya gitu. Jadi kita sedang mencari selisik, Mbak. Saya kan memakai, menggunakan metode didaktik dan memakai metode konseling tidak menjudgment orang begitu, tetapi saya dengan pendekatan secara seorang keibuan dan tentu dari kata-kata peridikan yang saya terima. Demikian, Mbak. Ya, bahkan juga Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan akan menindak tegas ya, Bu. Siswa SMA Negeri 6 Mahakam. Kalau memang nantinya setelah pemeriksaan dan benar terbukti anak didik ibu begitu bersalah, pindakan yang akan dilakukan oleh pihak SMA Negeri 6 bagaimana, Bu? Tentunya kita akan mengembalikan kepada tata-tata sekolah dan ini semua sudah kami sampaikan beranah hukum, yaitu kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres. Tapi semua harus memakai bukti fisik yang jelas, Mbak. Dan saya tidak mau tidak mau sepihakan berimbang. Saya saja dihina, Mbak, oleh orang yang merasa mengatakan diri wartawan. Saya dikatakan sekolah mengadakan pembiaran. Dia mengatakan, saya kamu-kamu, jangan semen keluar dong, jangan lindungi penjahat, Mbak. Saya orang yang mengabdi sebagai guru 28 tahun, Mbak. Saya bukan orang yang datang dari kelompok yang begitu saja. Biasanya kelompok terdidik yang mempunyai SK legitimate dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Begitu. Ya. Ada berapa korban luka, Bu, dari pelajar, Ibu? Yang saya tangani dari tangan saya langsung, karena saya menangani anak-anak saya sebelum ke rumah sakit, ada sekitar 10 orang. Tapi yang orang tua menyerahkan situm, ada 2 orang. Mereka juga mengalami retak di tulangnya di belakang. Karena dipopor pakai helm dengan sangat keras. Ya, bagaimana, Bu? Ada yang melapor begitu? Kami sedang mengadakan, ya, kita materi katerisik, ya, Mbak. Jadi, kita mengumpulkan komite sekolah, melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, melaporkan kepada Kemeniklas, dan melaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, yaitu Ibu Linda Amelia Sari, Bu Melar. Ya. Bu Kadarwati, ini juga kami menemukan sejumlah foto yang beredar, ada 2 orang siswa SMA 6 yang terlihat memegang ikat pinggang mengarah ke satu wartawan yang berada di jalan. Apa itu selanjutnya dari pihak sekolah, Bu? Foto itu juga saya tidak bisa melihat kapan, karena ada juga foto yang terjadi pada 17 Agustus 2009, lalu dilansir kembali. Jadi, inilah yang saya katakan ketidakjujuran dari Oknum yang mengatasnamakan dirinya wartawan. Saya mengawal persis masalah ini, Mbak. Karena saya mengerti sudut pagar yang ada di dalam angle foto itu bukan angle pagar SMA 6. Karena saya 3 tahun di sini, dan sekarang saya kembali ke sekolah, jadi saya total 6 tahun lebih berada di SMA 6. Semua sudut saya kuasai angle itu. Bukan background SMA 6. Ya. Bukannya, kami juga dapatkan banyak sekali informasi bahwa SMA 6 ini kerap terlibat aksi tawuran antar pelajar sekolah. Sebenarnya, bagaimana pembinaan guru-guru terhadap siswa di sana, Bu? Ya. Mungkin harus saya ralat, Bu, bukan saja SMA 6. Tolong kita berada pada posisi. Semua sekolah, contoh, saya tidak bisa menyebut nama sekolahnya karena tidak esis, dia datang dari Pamerah, Jakarta Barat, melakukan tawuran di Bundaran Bulungan. Dia datang dari Kompleks Kodam, dia datang dari Kompleks Angkatan Laut, datang untuk tawuran dia datang dari SMK Jalan Joko, setelah juga tawuran di tempat kami. Kalau saya tidak melihat apa itu anak 6 atau tidak tetapi setiap siswa menggunakan putih abu-abu, maka saya akan melakukan tindakan pencegahan. Pembinaan di sekolah tidak sesuai Permaniknas nomor 39 tahun 2008. Anak kita bina secara ESQ, anak kita juga beri warning, kita beri SP1, SP2, dan saya mengembalikan ke orang tua manakah dia sudah melebihi punishment yang kita santumkan dalam surat peringatan terakhir. Dan sampai hari ini sudah 29 anak saya kembalikan ke orang tua. Jadi kami on the right track. Kemudian, Mbak. Ya, kalau memang pembinaan yang sudah baik ya, Bu, ya, kemudian disampaikan sudah pernah ada 29 anak dikembalikan, ini apa yang salah atau bagaimana sebenarnya pembinaan yang tidak pernah kita melihatnya sekolah itu kan hanya berapa jam di sekolah. Mbak, mungkin mengingat apa yang disampaikan Bapak Mendiknaz, siapakah guru bangsa? Guru bangsa adalah orang tua. Dan mari kita kembali kepada Undang-Undang Sisi Diknaz nomor 20 tahun 2003. Siapa yang bertanggung pada pendidikan anak? Ada tiga komponen. Adalah sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Jadi orang yang mengataksamakan diri masyarakat, termasuk yang menantas sama dirikan wartawan, juga harus mendidik. Kenapa dia tidak datang setiap Senin ketika upacara? Selalu anak-anak saya memberikan persembahan piala. Ada ribuan piala di ruang kami karena saya menghargai 1024 anak saya dengan keterdasan majemuknya. The Multiple Intelligence yang mau jago menernakan ikan cupang pun dari Asia Tenggara, kita menerima jago dance, jago polo air, jago olimpia the science, semua kita hargai. Kenapa tidak berita itu yang diliput untuk mendidik masyarakat? tapi kenapa hanya menyedutkan orang yang punya interes untuk mari kita berpikir dalam untuk ini Mbak. Baik. Ya Bu, Gadar lalu lancang hukum dari pihak sekolah yang akan ditempu bagaimana Bu? Saya langsung sudah lapor kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek biarkan beliau yang menangani ini sebagai orang-orang yang menangani masalah atau ramah hukum. Baik. Ya Bu, Kadar kami mendapatkan beberapa SMS ini yang disampaikan pendengar kami dan Pak Angkos seperti Pak Angkos di Karawang yang bertanya apakah dibenarkan anak sekolah itu tawuran sehingga dibela segunikan rupa kemudian juga Pak Zaini menyampaikan mungkin wartawannya dulu tidak sekolah jadi dia tidak mau peduli dengan sekolah. Ada tanggapan Bu? Ya, kalau Pak Angkos tadi bilang apakah dibiarkan anak berkelai mari kita menjawab kita ini masyarakat yang terdiri kapan enggak gitu ya jangan kan itu murid saya di jalan saja saya lihat di terminal blok M ada yang berkelai saya pisahkan Mbak. Bahkan wakil saya ini masih di samping saya bu itu kepalanya masih memar kita sudah hanya karena oleh sejaya Allah saja kita selamat gitu ya jadi mari pertanyaan-pertanyaan yang rasanya masjul atau enggak perlu ditanyakan tanyalah pada Nurani karena saya sebagai wanita punya naluri kependidikan yang tinggi naluri keibuan yang tinggi putih ya bu-bu adalah anak bangsa yang harus saya didik dengan aturan yang berlaku begitu Mbak. Ya, baik Bu kalau memang sudah begini ya Bu ya keadaannya mungkin antisipasi yang akan terus dilakukan oleh pihak SMA 6 ke depannya seperti apa? Ya, kalau antisipasi kita selalu menegahkan pembinaan yang baik pembinaan diri goals dari pendidikan itu kan adanya perubahan perubahan dari sikap kognisinya perubahan dari tingkah laku apa teksinya perubahan dari psikomotoriknya kita akan kawal terus insya Allah tentunya dengan kerjasama yang sinergis antara orang tua sekolah dan masyarakat jangan kita menikah sering tetapi masyarakat dituruh membiarkan seperti yang kita alami lihat ini gitu Mbak Bukadar ini apa juga ini sampai diliburkan selama 5 hari kami tidak meliburkan tapi kami memberi anak-anak tugas terstruktur mandiri dan tugas yang merupakan bisa juga tugas mandiri dan terstruktur mandiri yang bisa diterjakan di rumah dan kita mengirim melalui email dan web dari sekolah kami jadi kita tetap jalan dan saya memantau langsung dari 75 guru benar saya guru kimia jadi artinya kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan terus ikut secara terstruktur mandiri ya bu ya baik baik Bukadarwati terima kasih terima kasih terima kasih mbak Irma Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Jakarta Kadarwati